Shalom, halo Mitchell Level, halo Great One, how are you today? I hope all of you in good health. Welcome back to Teacher Tina's Channel. Before we start our lesson, I ask you to pray by yourself. Teacher minta kamu berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, kamu akan belajar, kita belajar di tema 2, kita masuk subtema 2, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Jadi anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif, persiapkan diri kamu ya. Kita menggunakan buku penerbit Erlangga dan teacher minta kamu membuka buku kamu halaman 33. Anak-anak teacher, siapa di antara kamu atau keluarga kamu yang gemar menari dan menyanyi? Pasti ada ya di antara kamu yang gemar menari ataupun menyanyi atau bahkan keduanya. Nah, anak-anak teacher, keluarga Nina sedang berkumpul. Mereka menyanyi dan menari. Ayah mengiringi nyanyian Nina dengan piano. Ayo anak-anak teacher, lagu Kasih Ibu pada halaman 34 sudah pernah kita nyanyikan bersama kan? Nah, menurut kamu anak-anak teacher, kata-kata mana pada lirik lagu Kasih Ibu yang menunjukkan Kasih Sayang? Coba ditandai atau digarisbawahi ya. Betul, Kasih Ibu. Oke, apalagi? Tak terhingga. Hanya memberi. Apalagi? Tak harap kembali. Nah, jadi anak-anak teacher juga harus menunjukkan Kasih Sayang ya di tengah-tengah keluarga. Karena Tuhan Yesus juga sudah terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi kita anak-anak teacher ya. Nah, ketika tadi Nina menyanyi, Adi menari. Adi menari sesuai irama lagu. Nah, Adi menari dengan gerakan cepat. Tapi terkadang juga dengan gerakan lambat. Apa itu teacher gerakan cepat? Seperti apa contohnya? Nah, bisa kamu lihat pada halaman 35 ya anak-anak teacher. Contohnya adalah kuda berlari itu adalah gerakan yang cepat. Kemudian juga angin ribut. Mungkin kamu pernah melihat ya di televisi ataupun di berita. Angin ribut itu adalah gerakan yang sangat cepat. Dan siapa anak-anak teacher yang pernah memainkan kincir angin? Gerakannya sangat cepat kan? Dan masih banyak lagi di sekitar kamu yang contoh-contoh aktivitas atau benda yang melakukan gerakan cepat. Nah, lalu kalau gerakan lambat contohnya apa? Ranting pohon tertiup angin sepoi-sepoi atau kupu-kupu terbang. Atau apa lagi? Contohnya siput yang merayap itu adalah gerakan lambat. Bisa ya anak-anak teacher? Nah, anak-anak teacher, Adi dan Nina adalah kakak beradik ya. Mereka selalu bermain dengan rukun. Mereka saling menjaga. Kemudian juga Nina selalu bersikap baik kepada Adi. Nah, anak-anak teacher pada halaman 36 disana kamu akan melihat berbagai aktivitas yang menunjukkan sikap baik kepada adik atau saudara. Nah, apa-apa saja sikap baik yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Pertama bisa kamu perhatikan ya. Ada anak yang bersepeda kemudian dibantu oleh saudaranya. Kemudian juga ketika naik ayunan bisa dibantu dan saling diperhatikan. Kemudian ada anak yang menangis karena es krimnya terjatuh. Lalu dibantu dengan cara memberikan atau membagi es krim yang dimiliki. Dan juga ketika ada anak yang terjatuh, Nina mau membantu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap menunjukkan sikap baik kepada saudara ataupun adik atau bahkan kepada teman-teman. Sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya. Good job! Sekarang kita masuk pada pembelajaran 2, buka halaman 39. Nina dan Deli berteman baik. Mereka bermain dan belajar bersama. Nina pun membuat puisi untuk Deli. Ayo anak-anak teacher kita membaca puisi yang berjudul Sahabatku pada halaman 39 ya. Sahabatku, kau menghiburku ketika aku sedih. Kau mengingatkanku ketika aku salah. Kau menolongku ketika aku kesulitan. Engkaulah sahabat sejatiku. Bagus sekali ya, puisi dari Nina untuk Deli sangat bermakna. Nah, anak-anak teacher juga mungkin punya teman baik di lingkungan rumahnya atau dimanapun ya. Kamu bisa menunjukkan kasih sayang kamu dengan cara, bisa juga dengan membuatkan puisi untuk teman-teman kamu ataupun sahabat kamu. Baik anak-anak teacher, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Baik, sebagai bahan evaluasi kamu anak-anak teacher. Ayo kerjakan, ayo berlatih halaman 37 nomor 1 dan 2. Serta ayo berlatih halaman 40 nomor 1 dan 2. Tapi khusus yang nomor 2 itu, disitu kan diminta, buatlah puisi berdasarkan gambar tersebut. Teacher minta kamu pilih salah satu gambar saja. Pilih salah satu gambar dan buatlah sebuah puisi berdasarkan gambar yang kamu pilih tersebut. Oke? Satu saja ya. Demikian pembelajaran kita anak-anak teacher. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan rajin membaca buku serta rajin juga menulis agar tulisan kamu semakin rapi dan baik. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.